Intro Sekali lagi shalom jemaat Tuhan Ya saya mengucapkan shalom buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini via zoom Jika anda menerima shalom, misalnya ambai kandangannya kadangkan shalom Ya kita percaya, ya hari ini kita mengucap syukur Kita bisa beribadah sekalipun via online Tapi kita percaya tidak ada jarak yang bisa membatasi hadirat Tuhan Hadirat Tuhan yang sama melawat kita Kita percaya hadirat Tuhan juga melawat dimanapun kita berada Yang percaya katakan amin Sebab itu mari kita terus berdoa supaya corona ini cepat berlalu Dan kita bisa kembali beribadah secara normal Amin Sebelum kita mulai mari kita sama-sama membuka di Matius 5 Ayat 6 Matius 5 ayat 6 Ya Saya rindu setiap kita bisa mempersiapkan ayatnya Kita membuka Alik kita menurut kita sama-sama membaca firman Tuhan ini Ya Oke kita mau baca bersama-sama ya Satu, dua, tiga Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Ya yang percaya katakan amin Amin Jadi saya rindu sebelum saya mengawali pembagian firman Tuhan Biar kita sama-sama belajar memiliki haus dan lapar Yang mau katakan amin Jadi saya percaya Kalau kita punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran akan hadirat Tuhan Maka sekalipun kita menyaksikan ibadah ini secara online Zoom Kita pasti akan dipuaskan Kita pasti akan mendapat satu kelegaan dan damai sejahtera Mungkin kadang suaranya putus-putus Kadang bisa gambarnya bisa diam sendiri Tapi asalkan kita memiliki hati haus dan lapar akan kebenaran akan beribadi Tuhan Maka selesai ibadah Gak bakal sia-sia Kita akan jadi orang yang berbeda Akan jadi orang yang diurapi Tuhan Yang percaya katakan amin Sebab itu saya mau ngajak kita bisa ngelakukan Yang pertama dengarkan dengan hati yang haus Ya saya mengajak bapak ibu di rumah dan rekan-rekan semua yang ada disini Mari dengarkan dengan hati yang haus Yang kedua beri respon Ya beri respon sekalipun bapak ibu di rumah Bisa memberikan respon Bisa sambil mengagukan kepala Bisa mengepalkan tangan Atau memberikan reaction di zoom Lambaikan tangan Supaya kita semua bisa menginspirasi dan kita semua bisa diberkati Dan yang ketiga Catat apa saja yang akan dilakukan Saya berdoa sepanjang firman Tuhan dibagikan Rokudus berbicara Melawat kita Meninspeksi kita Sehingga kita bisa mengerti Oh aku harus ubah ini Aku harus lakukan ini Ya kita sama-sama mau belajar fokus Ya bagi bapak ibu jemaat Tuhan yang menggunakan handphone Ya bisa melihat sambil handphone Sebisa mungkin jangan sambil buka yang lain ya Jangan buka whatsapp Apalagi Belanja online Ya supaya kita fokus Benar-benar mendengarkan firman Tuhan Oke lanjut Ya tema bulan Juni Saya akan mulai Tema bulan Juni adalah Discipleship Discipleship Apa itu Discipleship Itu adalah pemuridan Pemuridan itu apa Pemuridan itu adalah Murid dan memuridkan Ya saya sangat antusias Untuk menyampaikan pesan Tuhan Yang sudah saya siapkan Sepanjang dua minggu ini Saya sudah membaca berapa hal Termasuk saya juga Membuka beberapa jurnal Jadi saya sangat antusias Untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan Sampaikan buat kita semua Tentang pemuridan Ya saya akan bagi jadi tiga bagian utama Yang pertama Mengapa harus pemuridan Yang kedua Karakter murid Kristus Yang ketiga Memuridkan itu dimulai dari rumah Ya yang pertama Mengapa harus pemuridan Yang kedua Karakter murid Kristus Ketiga Memuridkan itu dimulai dari rumah Oke Yang siap katakan amin Oke let's go Jadi ketika saya dua minggu lalu Mau mempersiapkan firman Tuhan ini Pertanyaan pertama yang muncul Dalam hati saya Tuhan Mengapa harus pemuridan Ya Mengapa Tidak cukup Menjadi orang Kristen Yang biasa-biasa saja Kenapa sih Tuhan Kalau misalnya Gak cukup ya Kalau misalnya saya hari minggu ke gereja Sekali seminggu CG Ya Kalau gak ada halangan Kalau gak ada hujan Kalau Sinyalnya oke Udah kok Tuhan Udah CG Tapi Kenapa Saya gak melakukan kejahatan Yang gimana-gimana Saya juga Tidak Menyinggung orang lain Berusaha tidak menyinggung orang lain Tapi kenapa Masih kurang sih Tuhan Kenapa Saya harus jadi Murid Kristus Yang bertumbuh Menjadi dewasa Bahkan sampai Memuridkan Kenapa sih Jadi orang Kristen Yang biasa-biasa saja Itu gak cukup Kenapa Tuhan Saya bertanya Saya bergumul Dan saya menemukan Ada tiga jawaban Itu yang ngerindu Saya mau bagikan Itu dasar firman Tuhan Siang hari ini Yang pertama Mengapa pemuridan Mengapa kita harus jadi Orang Kristen Yang menjadi murid Kristus Yang bertumbuh Yang pertama Alasannya catat ini Baik-baik Karena itu adalah Amanat agung Bapak Ibu Jumat Tuhan Jadi itu bukan Amanat Pak David Ferryanto Bukan amanat Pastor Bernard Samuel Bukan amanat CGL kita Itu adalah Amanat agung Apa itu amanat agung Amanat agung adalah Perintah Tuhan langsung Yang disampaikan Kepada murid-muridnya Sebelum dia naik ke surga Atau Perintah Tuhan Yesus Yang harus ditaati Dan dilakukan Oleh setiap orang percaya Ya mari sama-sama Buka bersama dengan saya Di Matius 28 Ayat 19 sampai 20 Ya saya minta tolong Pak Kriswan Untuk bacakan Satu Dua Tiga Karena itu Pergilah Jadikanlah semua Bangsa muridku Dan baptislah Mereka dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai Kamu senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Ya jadi dari ayat ini Kita belajar Bahwa menjadi murid Kristus Yang bertumbuh Menjadi dewasa Bahkan sampai memuridkan Itu adalah amanat Agung Bapak Ibu Saudara Itu adalah perintah Tuhan Yesus Buat kita semua Sehingga ketika Saya bergumul Lebih lanjut Artinya Kekristenan Dan mengasihi Tuhan Tidak bisa dipisahkan Dari pemuridan Ya sekali lagi Saya ulang Carat ini baik-baik Kekristenan Dan mengasihi Tuhan Tidak bisa dipisahkan Dari pemuridan Artinya apa Bapak Ibu Artinya adalah Kita gak bisa Oh firmannya tentang apa Mujizat Wah saya mau Berkat Oh saya mau Pemulihan dalam keluarga Saya apalagi mau Menjadi murid Kristus Nanti dulu Gak bisa seperti itu Bapak Ibu Jadi kita harus Menghidupi penuh Artinya Gak bisa dipisahkan Kalau kita bilang Aku mau jadi murid Kristus Aku mau jadi orang Kristen Aku mau Aku mau mengasihi Tuhan Lebih lagi Gak dipisah Dipisahkan Kita pun harus jadi Murid Kristus Murid yang semakin Bertumbuh imannya Murid yang semakin Mau mengasihi Sesama Sehingga Kita pun harus Mau seperti itu Yang mau belajar Kadang-kadang amin Ya itu alasan yang pertama Karena mengapa Pemuridan Karena Itu adalah Amanat agung Yang kedua Mengapa pemuridan Karena yang Alasan yang kedua Yang saya Gumulkan adalah Karena Bertumbuh menjadi Dewasa rohani Adalah kerinduan Allah Kerinduan Tuhan Bagi Kinda Jadi bukan cuma Perintah Bapak Ibu Bahwa menjadi Murid Kristus Yang bertumbuh menjadi Dewasa rohani Itu adalah kerinduan Tuhan Bagi hidup kita Itu adalah Karena Tuhan Mengasihi kita Sehingga Dia pengen hidup kita Bertumbuh Ya mari baca Bersama dengan saya Di Roma 8 Eh 29 Pak Kriswan bisa bacakan Sekali lagi Satu Dua Tiga Sebab semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Supaya Ia Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara Banyak saudara Iya Yang percaya Kadang-kadang amin Jadi Bapak Ibu Tuhan rindu Kita bertumbuh Menjadi serupa Dengan Kristus Ya Tuhan rindu Kita bertumbuh Menjadi Lebih lagi Dalam Tuhan Ya Seperti orang tua lah Beberapa dari kita Yang orang tua Pasti rindu dong Anaknya Misalnya bertumbuh Secara fisik Secara kesehatan Secara pendidikan Pasti kita pengen Anaknya bertumbuh Adakah orang tua Disini yang menyaksikan Ini Punya cita-cita Wah aku pengen Anakku nanti Lulus SD aja SMP Terlalu mainstream Wah kan gak ada ya Pasti pengen Anaknya juga Bertumbuh Begitupun dengan Tuhan Kita Di surga Dia pengen Kita pun bertumbuh Artinya Tuhan rindu Kita yang di 2021 Lebih baik Daripada 2020 Tuhan juga rindu Kita yang nanti Di 2022 Lebih baik Dari yang 2021 Jangan kebalikannya Bapak Ibu Jangan sampai Kita yang di 2021 Jauh lebih buruk Dibanding kita yang di 2020 2020 kita berdoa Semangat Bekerja Semangat CG Semangat beribadah Mau mendalami firman Tuhan Wah 2021 Malah berkurang Tambah lagi 2022 Malah gak Gak Itu bukan kerinduan Tuhan Bapak Ibu Jadi kenapa sih Kita harus bertumbuh Kita harus berusaha Mengenal Tuhan Lebih dalam Karena itu kerinduan Tuhan Dan Tuhan pengen kita Tahun ini Lebih baik daripada tahun sebelumnya Tahun depan Kita harus lebih baik Dari tahun ini Yang mengerti Yang masih antusias Katakan amin Karena Tuhan Tidak pernah berhenti Membentuk hidup kita Ya karena Tuhan Gak pernah berhenti Bapak Ibu Ya jadi ketika saya Menggumulkan ini Kenapa ya Tuhan Harus pemuridan Saya tiba-tiba merasakan Kasih Tuhan Ya kenapa ya Kok Pemuridan kok Merasakan kasih Tuhan Karena pernahkah Kita memikirkan Merenung seperti ini Bapak Ibu Ketika kita bisa CG Mendengarkan firman Tuhan Ketika kita ibadah Ketika ibadah online ini aja Kita mendengarkan firman Tuhan Pernahkah Bapak Ibu Terpikir bahwa Itu pun Kita bisa mendengarkan kebenaran Hanya karena Kasih karunia Tuhan Oh enggak kok Aku karena kebetulan aja Oh tinggal setel kok Tapi saya percaya Kalau kita Karena kasih kebaikan Tuhan Sehingga kita Bisa bertumbuh Kita bisa mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Jadi alasan yang kedua Karena Tuhan rindu Kita bertumbuh Menjadi dewasa rohani Alasan yang ketiga Mengapa pemuridan Mengapa saya harus Jadi muri Kristus Yang ketiga adalah Supaya iman kita Tetap teguh Menghadapi Semua jenis musim kehidupan Buka bersama dengan saya Di Ephesus 4 Ayat 14 sampai 15 Ephesus 4 Ayat 14 sampai 15 Oke Satu Dua Tiga Silahkan Pak Kita bukan lagi Anak-anak Yang diombang-ambingkan Oleh rupa-rupa angin Pengajaran Oleh permainan palsu manusia Dalam kelicikan mereka Yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang Kepada kebenaran Di dalam kasih kita Bertumbuh di dalam segala hal Ke arah dia Kristus Yang adalah Kepala Ya Kita tahu Bapak Ibu Kita sekarang lagi masuk Dalam satu momen Yang gak enak Ya Corona Satu musim yang Mungkin berdampak Bagi beberapa pekerjaan kita Bagi kesehatan kita bahkan Atau mungkin bukan kita yang kena Tapi keluarga kita yang kena Ya Jadi ada musim-musim Ternyata ada musim-musim Kehidupan tuh yang Begitu berat Yang begitu gak enak Gitu Nah gimana cara menghadapinya Bapak Ibu Ketika saya merenungkan Dan tadi membaca ayat ini Adalah Supaya Cara kita Supaya bisa Mengatasi persoalan Bisa mengerti Maksud Tuhan adalah Dengan kita menjadi Dewasa Rohani Ya Jadi Supaya kita akhirnya bisa Mengerti Oh kenapa ya Oh ini ya Ini cara untuk bertahan Ini supaya iman saya bertumbuh Sehingga Kita harus menjadi Muri Kristus yang harus bertumbuh Yang menjadi dewasa Supaya Iman kita terhadap teguh Menghadapi semua jenis musim kehidupan Apapun musim kehidupan Mungkin kita ngerasa gak gampang Tapi ketika kita menjadi Muri Kristus yang harus bertumbuh Saya percaya kita Iman kita Bukannya tambah down Justru tambah meningkat Ya Kita justru bahkan Gak cuma dikuatkan Abih bahkan sampai bisa menguatkan Orang lain Ya Bapak Ibu Sehingga mari kita lihat Bersama-sama kita lihat Pemuridan Sebagai wadah yang disediakan Tuhan Untuk mendewasakan hidup kita Yang mengerti katakan amin Yang kedua Jadi karena tiga alasan yang tadi Ada tiga pertimbangan yang tadi Sehingga saya merasa Saya berkumul Pemuridan adalah hal yang Arjen Atau mendesak Sehingga perlu kita Prioritaskan Dan perjuangkan Ya sehingga saya rindu Setelah firman Tuhan ini Bapak Ibu dikuatkan Semakin mengerti Tidak anti dengan pemuridan Tidak anti dengan Jadi kita jangan sampai Kita dipaksa Atau bahkan menolak Tapi harusnya kita Sebagai orang percaya Kita memberi diri Kita Saya rindu Habis ini Ada banyak jemaat Tuhan Yang menghubungi lidernya CGL-nya Kok Cik Pak Bu Saya mau dimuridkan Saya mau bertumbuh dewasa Saya tahun ini Kekriskanan saya Iman saya Harus lebih baik Dari tahun sebelumnya Yang mau katakan amin Ya Jadi saya juga Rindu Berbicara Pemuridan disini Pastinya Ada diri sendiri Dan dari luar Diri sendiri Artinya kita Harus mandiri Apa Satudur Rajin membangun Kita sendiri harus mau Dan yang kedua Yang pasti dari luar Artinya ikut MSJ Ikut CG Mau dimuridkan Mau beribadah Nah itu Nah Dengan banyak pertimbangan yang tadi Tapi Ternyata Di lapangan Ada banyak orang-orang Yang tidak mau dimuridkan Ya saya temukan ada beberapa Karena Mereka punya pengertian yang salah Tentang pemuridan Jadi ada beberapa yang saya catat Yang pertama Pengertian yang salah Tentang pemuridan Yang pertama adalah Pemuridan itu Hanya untuk Pemimpin rohani Atau pelayan Tuhan saja Ya padahal sudah jelas Bahwa menjadi murid Kristus Memuridkan itu Panggilan untuk setiap orang percaya Jadi bukan cuma Wah buat leader Buat pelayan Tuhan Buat tim PAW Buat SPO Enggak Ini buat semua orang percaya Yang kedua Pengertian yang salah Pemuridan itu merupakan Event Kegiatan Atau program gereja Ya Pemuridan itu adalah Kehidupan kita Bapak Ibu Jadi bukan sebatas Kegiatan gereja saja Sekalipun memang Ada kegiatan gereja Yang dibantu Yang dilakukan untuk Membantu jemaat bertumbuh Seperti MSG Tapi lebih daripada itu Pemuridan itu Bukan sekedar event Oh berarti ada Waktunya saya dimuridkan Ada enggak Bukan itu Pemuridan itu adalah Setiap hari Sepanjang hari Yang mengerti Katakan amin Selanjutnya Pemuridan itu Bersifat sementara Nah maksudnya apa Bapak Ibu Ya saya Menemukan Ada beberapa orang Yang dia sangat Antusias Bertumbuh Menjadi murid Kristus Bahkan dia sampai level Oh saya memuridkan Orang-orang Tapi Lah itu kapan Itu dulu Dulu ya Sekarang sudah enggak lagi Jadi Dulu dilakukan itu Dulu dia semangat Memuridkan Semangat dimuridkan Tapi Oh dulu ketika Saya masih muda Biasanya Oh dulu ketika Pekerjaan saya Masih biasa Sekarang pekerjaan saya Sudah diberkati Tuhan Semakin besar Saya sudah tidak ada waktu Untuk yang pemuridan Oh dulu Ketika Saya baru menikah Belum punya anak Sekarang ada banyak Ada anak yang harus saya urus Sehingga saya enggak ada waktu Untuk murid dan memuridkan Ya bukan berarti Artinya anaknya enggak diurus Enggak Tapi saya percaya Kalau kita mau Menjadi murid dan memuridkan Saya percaya Kita akan Tuhan kasih hikmat Untuk membagi waktu Jadi Oleh karena itu Ini pengertian yang salah Saya juga menemukan Ada satu Ada beberapa orang yang Tidak mau dimuridkan Atau memuridkan Dengan alasan Tidak cocok dengan orangnya Atau pemimpinnya Jadi Izinkan Dalam kasih Tuhan Saya berkata Seperti ini Bapak Ibu Mengapa kita yang tidak Sempurna ini Menuntut Supaya Tuhan Memberikan Hanya orang-orang Yang sempurna Dalam hidup kita Ya Saya bukan berarti Berkata Oh berarti kita ikut Pemimpin sembarang orang Enggak Bapak Ibu Kita pun harus Lihat hidupnya Tapi kalau suatu saat Kita ada dalam Satu kelompok Misalnya CG Kita lihat Oh CGL-nya Kok gini ya Kok kalau makan Atau kalau apa Dicari-cari kan Aduh kok Teman-teman CG-ku Kok kayak gini ya Kok gak sempurna sih Ya izinkan Saya berkata Mengapa kita yang Tidak sempurna ini Harus menuntut Tuhan memberikan kita Orang-orang yang sempurna Jadi Ketika ada Kita digrik Di satu komunitas rohani Kita menemukan Ada orang-orang yang Gak sempurna Mari kita belajar Menerima Dan kita terus Mau dimuridkan Jadi jangan cari Wah di grup A Wah kecetong sama ini Pindah Grup B Kecetong sama ini Pindah Grup C Waduh kita gak bakal Bisa bertumbuh Bapak Ibu Kita nanti Disitu-situ aja Ya Oleh karena itu Mari kita semua Lepas dari firman Tuhan Siang hari ini Saya rindu Kita semua belajar Karena Kenapa? Karena alasannya Sangat penting sekali Yang pertama Murid Kristus itu amanat agung Yang kedua Karena itu kerinduan Tuhan Supaya kita jadi murid yang bertumbuh Yang ketiga Supaya kita bisa Melewati semua musim kehidupan Dan berpegang teguh pada firmannya Ya Oleh karena itu Judul pemberitaan firman Tuhan Siang hari ini adalah Murid Kristus selamanya Ya Jadi kita mau jadi murid Kristus Gak cuma dulu Gak cuma sekarang Tapi selamanya Yang mau katakan amin Oleh karena itu Saya rindu Dari tempat ini Dan beberapa rekan-rekan Pak David dan full timer Yang tempat ini juga Rindu berdoa Yang pertama Apabila sepanjang Pemerintahan firman Tuhan Bapak Ibu Merasa yang pertama Belum pernah memutuskan Untuk jadi murid Kristus Atau selama ini Jadi Kristen yang biasa-biasa saja Yang kedua Bagi Bapak Ibu yang Dulu pernah jadi murid Kristus Cuma berjalannya waktu Ketemu masalah Akhirnya sekarang Jadi Kristen yang biasa-biasa saja Mari kita sama-sama Pejamkan mata Jika Bapak Ibu Ada di salah satu Dua orang Yang saya sebutkan tadi Jika tidak keberatan Maukah Bapak Ibu Saudara-saudara Kan Jemaat Tuhan Mengangkat tangan Untuk kami bisa berdoa Dari tempat ini Dengan sungguh-sungguh Jika Bapak Ibu Mau Belum pernah memutuskan Atau selama ini Jadi orang Kristen Yang biasa saja Dan hari ini Mau memutuskan Jadi orang Kristen Mau jadi murid Kristus Yang sungguh-sungguh Atau yang kedua Pernah jadi murid Kristus Tapi dulu Sekarang sudah enggak Dan pengen kembali lagi Jika ada Saya akan tunggu Jika ada Jika ada keberatan Maukah Bapak Ibu Mengangkat tangan Untuk kami bisa berdoa Dari tempat ini Ya mari sama-sama Kita berdoa Tuhan Kami berdoa Untuk tangan-tangan Yang terangkat Untuk setiap Yang sudah mendengarkan Kebenaran firman Tuhan ini Yang pertama Buat mereka yang mau Kembali memutuskan Jadi murid Kristus Yang sungguh-sungguh Supaya Tuhan Pertemukan mereka Dengan komunitas yang tepat Di CG mereka Mereka bertumbuh Mereka bertambah Mulai dari hari ini Bertambah Sungguh-sungguh Pengenalan akan kau Beri kehidupan mereka Biar mereka Bukan jadi orang Kristen Yang biasa saja Tapi jadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Di hadapanmu ya Tuhan Yang kedua Buat Buat jemaat Tuhan Yang mungkin dulu Sudah pernah jadi murid Kristus Tapi makin kesini Makin kurang sungguh-sungguh Kami hari ini Juga melepaskan Berkat ada setiap mereka Biar mereka kembali Sungguh-sungguh Kembali serius Di hadapan Tuhan Kembali bertumbuh Bahkan Melalui hidup mereka Ada banyak orang Dimuridkan Kepada engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Matraikan firmanmu Kami serahkan Pemberitaan firmanmu Selanjutnya Dalam tanganmu Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan Kita sudah melewati Satu bagian Ya masih ada dua bagian lagi Ya yang masih semangat Katakan amin Oke Ya Jadi bagian yang kedua Setelah Dari judul kotbas Yang hari ini Murid Kristus Selamanya Bagian yang kedua Adalah Karakter murid Kristus Ya Murid menurut KBBI Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Orang yang sedang Berguru Belajar Atau Bersekolah Sehingga murid Kristus Adalah Orang yang belajar Kepada Kristus Atau Yesus Supaya menjadi Seperti Kristus Next slide Murid Kristus Harus memiliki Karakteristik Yang menjadikan Dia berbeda Dengan orang-orang Yang hanya Mengikut Tuhan Sebagai kewajiban Agamawi Belaka Setiap pertumbuhan itu Kasih karunia Tuhan Tetapi Untuk bertumbuh Maksimal Kita harus punya Bagian Atau andil Yang harus kita kerjakan Ya Jadi Di bagian kedua ini Saya rindu Membagikan Karakter Murid Kristus Artinya Kalau kita memutuskan Oh Aku mau jadi Murid Kristus Aku mau bertumbuh Tidak cukup Hanya Kita Berdoa Dan gak ngelakuin Apa-apa Tidak cukup Hanya Kita selesai Wah Aku mau Amin Terus Selesai ibadah Ini kita berubah Langsung jadi Murid Kristus Otomatis Enggak Ada bagian Yang kita Mau kerjakan Oke Kita mau Sama-sama Buka Di kisah Dua Ayat 42 Kisah para Rasul Dua Ayat 42 Pak Kriswan Bisa bantu Satu Dua Tiga Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul-rasul Dan dalam Persekutuan Dan mereka Selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Thank you Ketika saya mempelajari Soal karakter Murid Kristus Akhirnya saya Diarahkan Untuk membaca Gaya hidup Dari Jemaat Mula-mula Di ayat ini Yang tadi kita sudah baca Kembali lagi Kenapa sih kita harus punya Karakter murid Kristus Karena Murid Kristus Enggak cukup Hanya Tuhan aku mau jadi Murid Kristus Terus otomatis Kita jawab Gak bisa Ada karakter Yang harus kita hidupi Nah dari ayat itu Saya menemukan Ada tiga karakter Yaitu Bertekun Bersatu Dan berdoa Dan akan dijelaskan Secara singkat Bertekun Bertekun itu Di ayat ini Berbicara soal dua hal Bertekun Dalam pengajaran Rasul Bertekun Di dalam Persekutuan Bertekun Dalam pengajaran Artinya Memegang Tekuh Firman Tuhan Yang diajarkan Jadi murid Kristus Karakter Yang pertama Harus memegang Tekuh Firman Tuhan Yang diajarkan Bapak Ibu Ya gimana Mau memegang Tekuh Dibaca aja Gak pernah Jadi kita Mau gak mau Harus Membaca Dan merendungkan Firman Tuhan Dan dipegang Jadi ketika Ada masalah Ada persoalan Aduh kok Katanya rencana Tuhan Pada damai sejahat Kok hidupku Ngalam yang gak enak Kok pekerjaanku Jadi Mengalami kesulitan Pegang Tekuh Firman Tuhan Karena firman Tuhan Gak akan pernah Mengecewakan Yang percaya Katakan Amin Berpegang Teguh juga Bertekun yang kedua Artinya bertekun Dalam persekutuan Artinya Tidak meninggalkan Persekutuan Karena di dalamnya Kita belajar Memperhatikan Dan melayani Ya Jadi Ciri murid Kristus Yang pertama Itu berpegang Teguh Sama firman Tuhan Dan Jangan menjauhi Persekutuan Ya Bapak Ibu Jadi Saya rindu Jumat Gemes Megelang Kalau misalnya Dalam satu komunitas Dalam satu CG Atau dimanapun Itu Ketemu orang yang Kurang cocok Jangan dihindari Jangan dijauhi Tetap kita belajar Memperhatikan Tetap kita belajar Melayani Karena apa Karena itu adalah Ciri murid Kristus Ciri murid Kristus Yang kedua Adalah bersatu Bersatu Apa maksudnya Bapak Ibu Maksudnya adalah Seorang murid Itu rela Memberikan Atau membagikan Miliknya Kepada orang lain Yang berkekurangan Artinya Dia Ketika saya persiapan Tadi pagi Dan semalam Murid Kristus Disini Artinya Bersatu itu Tidak suka Dengan Perpecahan Ya Ketika saya persiapan Roh Kudus Ingatkan saya Jadi misalnya Suatu saat Suatu saat nih Misalnya Pak Kriswan Pak Kriswan denger info Misalnya dari Dari Nisa Wah Atau siapapun ya Eh Pak Kriswan Tau gak Si ini loh Pak Kriswan Kemarin gini-gini Kok gitu ya Pak Kriswan Kok gitu ya Sudah melayani Tau gitu Nah Pak Kriswan Tidak suka perpecahan nih Murid Kristus Dia ngomong sama si A Si A Maaf ya Itu kan infonya Belum tentu benar Jadi Bisa kita bicarakan Masalah yang lain Gitu Jadi bukan Ikut-ikutan Oh gitu ya Bu Oh gitu ya Oh situ ya Padahal jadi Permakan hoaks Jadi Murid Kristus Harus bersatu Gak suka perpecahan Jadi Kalau misalnya ada info Yang gak benar mengenai si A Dia Oh Itu si A ya Gak ada diantara kita ya Jadi kita gak bisa nanya Berarti Bisa kita bahas yang lain Dengan tidak mengurangi rasa hormat Kenapa sih kita harus Seperti itu Bapak Ibu Karena kalau kita Kebiasaan mendengar Orang ngomongi orang lain Suatu saat Yang diomongi kita Bapak Ibu Ya Jadi Harus menjauh Harus membiasakan Supaya orang itu gak seperti itu Suatu saat Kalau Pak Kriswan ngomong Iya ya benar ya Suatu saat Pak Kriswan yang diomongi Kalau Pak Kriswan gak sama orang itu Jadi berbahaya Nah murid Kristus Digemes sama gelang Gak boleh seperti itu Bapak Ibu Jadi kalau kita mendengar info Yang gak benar Mengenai orang lain Dan orang lain itu Gak bisa dikonfirmasi Karena gak ada diantara kita Mendingan Oh Maaf Bisa kita bicarakannya hal yang lain Jadi orang itu pun akhirnya Oh gitu Yang mengerti katakan amin Jadi murid Kristus Ciri yang kedua Harus bersatu Gak suka perpecahan Yang ketiga Ciri murid Kristus Yang ketiga selanjutnya adalah Berdoa Ya Bapak Ibu cemaat Tuhan Kita harus rindu Dan selalu berdoa Berdoa Bukan sekedar berdoa Tuhan aku pengen punya rumah baru Mobil baru Tuhan aku pengen ini ini Salah gak? Gak salah Tapi berdoa yang bener pun Adalah komunikasi dengan Tuhan Yang disertai dengan suatu ikrar Dan pengabdian diri Bapak Ibu Jadi gak cuma doa meminta Tapi juga doa Tuhan aku serahkan hidupku kepada-Mu Aku serahkan hari ini Tuhan Tuhan mau pakai aku kemana Tuhan mau pakai aku memberkati siapa Pakai Tuhan Kalau aku bisa memberkati A, C, B Hidupku pakai aku Tuhan mau pakai aku untuk dikeluargaku Tuhan pakai aku Tuhan Supaya melalui hidupku Keluargaku pun mengenal Tuhan Kita serahkan doa seperti itu Jadi ada tiga hal Karakter murid Kristus Yang pertama Yaitu bertekun Bertekun itu Baik itu dalam pengajaran firman Tuhan Baik itu dalam persekutuan Yang kedua Bersatu Ya murid Kristus Harus Menjunjung tinggi persatuan Ya jangan suka memecah belah Kalau ada info-info yang bisa memecah belah Segera Ya Dipatahkan Ya yang ketiga Harus berdoa Itu adalah bagian yang kedua Dan kita akan memasuki bagian yang terakhir Bapak Ibu Setelah menjadi murid Kita pun harus belajar ke step selanjutnya Yaitu Memuridkan Yang setuju Yang percaya Katakan amin Ya Jadi setelah kita belajar soal Kita belajar menjadi murid Kristus Kita pun harus belajar memuridkan Bapak Ibu Dan ada banyak cara Untuk memuridkan Tapi ketika saya persiapkan Ijinkan saya menyampaikan Hal ini akan dispesifikan Menjadi murid Tidak bisa dipisahkan dari proses memuridkan Ya Bapak Ibu Jadi memuridkan itu ada banyak cara Bisa di CG Bisa di komunitas rohani lainnya Atau bisa pun di gereja ini Kita dengan anggota CG kita Pemimpin kita dengan kita Tapi Ijinkan saya hari ini membagikan yang terakhir yaitu Mulailah Proses pemuridan Dari rumah kita Ya Ketika saya persiapan Saya diarahkan untuk spesifik berbicara soal ini If you want to change the world Go home And love your family Itu merupakan kursus dari Mother Teresa Kalau kita pengen mengubahkan dunia ini Pulang ke rumah Dan sayangilah keluargamu Ya Kembali lagi Saya mau katakan Ada banyak bentuk pemuridan Tapi izinkan hari ini Saya mau bagikan Pemuridan itu pun Harus dimulai dari rumah siapa Rumah kita sendiri Ya Dengan cara seperti apa Oh iya Kembali sebelum itu Kenapa sih pemuridan itu dimulai dari rumah Jadi ketika saya mempelajari hal ini Saya menemukan Satu jurnal mengenai pemuridan Ya Jadi pendidikan dan pembinaan rohani Dalam dunia perjanjian lama Biasanya terjadi di rumah Dan dalam perjanjian lama Menegaskan bahwa Pendidikan rohani anak Merupakan tanggung jawab utama Orang tua Bapak ibu Ya Jadi ini kita juga mau pelajari Jadi Ketika kita dipercayakan anak Kerohanian anak Kita Bukan tanggung jawab Kakak rohani Kakak Eagle Kids Kakak Eagle Kids itu membantu Bapak ibu Tapi tugas kita sebagai orang tua Untuk akhirnya memuridkan mereka Memperkenalkan mereka Dengan Yesus Kristus Pemuridan dimulai Next Orang tua harus memastikan Anak-anaknya Mengenal Tuhan Orang tua Harus memberi teladan Dalam iman Ya Jika kita belum bisa Gak apa-apa Bapak ibu Belum terlambat Untuk memulai dari sekarang Belum terlambat Sangat-sangat Belum terlambat Jadi kalau kita ngerasa Aduh anakku udah Gede-gede semua It's okay Mulai dari hari ini Ya bahkan ada penelitian Yang berkata Pengaruh terbesar Dalam pembentukan Konsep anak Tentang Allah Adalah hubungan Orang tua Dan anak Dan praktek Keagamaan Di dalam Tuhan Sebuah penelitian Yang luar biasa ya Jadi Pengaruh terbesar Dalam pembentukan Konsep Anak Tentang Allah Itu tuh Ditentukan Dari hubungan Orang tua Dan anak Ya Jadi bayangin ya Kan Seringnya kita dengar cerita Anak-anak Misalnya Anak kita Ikut Retret Atau didoakan Tentang hati Bapak Ya bayangin Kalau dia di rumah Bapaknya galak Ya Gak bakal bisa Dia ngerti Dia tuh seperti Bapak kita Hah Tuhan Yesus seperti Bapak Bapakku galak Maksud Tuhan Yesus galak Nah gitu Jadi artinya Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan Juga ditentukan Hubungan kita Dengan mereka di rumah Jadi kita Ayat yang terakhir Yang mau kita baca Adalah Ulangan 6 ayat 7 Ya Pak Kriswan bisa membacakan sekali lagi Satu Dua Tiga Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Kepada anak-anakmu Dan membicarakannya Apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Thank you Pak Kriswan Jadi izinkan saya menyampaikan Pesan terakhir ini Yang tapi tidak kalah penting Bahwa Pemuridan itu harus Diawali di rumah kita Bapak Ibu Ya kalau kita sebagai orang tua Puji Tuhan Berarti kita punya kesempatan Untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka Ya Jadi bukan hanya tanggung jawab Kakak Eagle Kids Atau Kakak Rohani di AOG Atau di ProM Enggak tanggung jawab kita Sebagai orang tua Kak misalnya oke Kosandro Tapi gimana Aku anak Orang tuaku semua belum ada yang mengandalkan Tuhan Apa yang aku bisa lakukan di rumah Nah ketika saya persiapkan Dengarkan ini baik-baik Teman-teman dapat menerapkan Tiga karakter murid Kristus yang tadi Ya Bagaimana Tetap bertekun Yang merenungkan firman Tuhan Yang pastinya gak cuma direnungkan Tapi diaplikasikan di rumah Jadi ketika misalnya Pelan-pelan ngajak Eh Pak Ma Eh Koh Ci De Nonton saat eduko Filip bersama yuk Eh ikut ibadah online bersama yuk Mungkin agak aneh ya awalnya Apalagi gak biasa Tapi Hari dimulai Atau misalnya pas kita Nonton Suaranya ditambah sedikit ya Jangan terlalu kuras juga Supaya akhirnya mereka mendengar Ya Yang kedua ya lewat bersatu Ya Jadi ketika di rumah Ketika orang tua kita bilang apa Atau saudara kita bilang apa Oh iya ya Aku gak boleh Memikirkan nilai perpecahan Aku harus belajar nurut Gitu Aku harus belajar mendengarkan Ya Yang ketiga Yang pasti Karena remuri kristus yang ketiga tadi adalah Berdoa Gitu ya Misalnya Ketika ada orang tua kita Atau saudara kita sakit Kita belajar Boleh gak tak doakan Pak Tak doakan ya Supaya baikan Mungkin awalnya pun aneh Karena gak biasa Tapi kalau kita lakukan ketiga hal itu Terus menurus Saya percaya Rumah kita pun akan penuh dengan Suasana pemuridan Ya Jadi Ijinkan saya berkata bahwa Pemuridan Harus dimulai dari Rumah kita masing-masing Kalau kita suami Kita pastikan Isri kita bertumbuh apa enggak Jangan sama Wah isri itu kan CGL Sudah tahu kebenaran lah Ngapain sih diingatkan Supaya baca firman Tuhan Jangan bapak ibu Justru kita harus jadi orang yang pertama Untuk mengingatkan pasangan kita Harus semangat dalam Tuhan Ya Jangan biarkan Bagian itu diambil Hanya oleh pemimpinnya Justru saya sebagai suami Harus mengingatkan isri saya Terus bertumbuh dalam Tuhan Misalnya dia lagi Jangan sampai Misalnya isri saya gitu Wah lagi kehilangan visi Lagi males ngapa-ngapain Terus Waduh kamu kok hambat Tuhan Kok kayak gitu Enggak Justru saya harus menguatkan Harus Harus Memberi semangat Bahkan mendoakan Jadi Pemuridan harus dimulai dari rumah kita Yang mau Yang mengerti Katakan amin Semoga firman hari ini Semoga firman hari ini Memperlengkapi kita Mengingatkan kita Supaya kita jadi murid Kristus Ya saya rindu Setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang sudah mendengarkan firman Tuhan Sepanjang Siang hari ini Bisa mengerti Tapi gak hanya mengerti Tapi juga mau melakukan Menjadi murid Kristus Saya rindu Selepas dari firman Tuhan Juga Ada banyak Bapak Ibu Yang memberi diri Untuk jadi murid Kristus Silahkan hubungi CGL Ya Kok Cik Pak Bu aku mau dimuridkan Aku mau bertumbuh Lebih lagi Karena itu penting Buat kita Yang mengerti Katakan amin Terima kasih telah menonton Terima kasih.